Jadi saya ngomong gini bukan berarti Udah lah kalau saya mati-mati aja lah Gak ada urusannya Tapi kalau sampe ijazahnya Pak Jokowi palsu Yang kiamat kita semua Kalau ya asli yaudah baik-baik aja Saya mati gak apa-apa Apa artinya seorang Bambang Tri Gitu loh Pak Bambang ini udah nothing tulus Jadi kalau ada apa-apa Ya udah saya pasrah aja lah Tuhan maunya apa gitu loh Pak Bambang Tri Nampaknya merupakan salah satu Bagian dari kelompok kadron Yang benci pada pemerintah Kelompok yang sering Mencaci magi pemerintah Kelompok yang suka Merongrong pemerintah Ia adalah salah satu orang di negeri ini Yang mungkin menjadi Korban penyebaran Paham radikal yang Anti pemerintah Berbagai cara ia tempuh untuk Menghancurkan nama baik Para pemimpin di negeri ini Terutama Presiden Jokowi Berbagai celah ia coba untuk Mewujudkan mimpi itu Bahkan ia juga pernah Berurusan dengan polisi Sehingga Masuk banjara Sebab sikapnya Yang konyol itu Dahulu ia mendapat Kontroversi Karena menerbitkan Buku Undercover Jokowi Dan kini ia berulah lagi Dengan menyatakan bahwa Ijazah Jokowi Palsu Ia juga siap mati Katanya Dan katanya Kalau ijazah Jokowi Palsu Berarti Kiamat Maksudnya Gimana ini Pak Bambang Tri Apa manfaat Anda Mencari Aib orang Di negeri ini Sampai berani Menebar fitnah Dan berita bohong Apakah ini Yang Anda namakan Berjuang memilih Kebenaran Apakah ini Yang Anda maksud Amar Ma'ruf Nahimungkar Dalam berbagai Sempatan Ia memang Sering tampil Vulgar Dan kontras Dengan pemerintah Dan terkait dengan Ijazah Jokowi Yang katanya Palsu itu Ia juga Siap bermubahlah Dengan Jokowi Pertanyaannya Kenapa Bambang Tri Baru sekarang Ribut-ribut Ngincer Ijazahnya Jokowi Kenapa bukan dahulu Waktu Jokowi Belum jadi presiden RI Atau saat Jokowi Menjadi wali kota Solo Atau saat Jokowi Menjadi gubernur DKI Jakarta Kenapa tidak Waktu itu Kemana dia Waktu itu Tapi mungkin Kala itu Bambang Tri Tidak pernah berpikir Kalau Jokowi Akan menjadi presiden RI Dan soal ijazah Jokowi Kan sudah diklarifikasi Pihak pemerintah Bahwa itu asli Lagian Kenapa pula Pemerintah meladeni Orang-orang Macam Bambang Tri Ini Manfaatnya apa Untuk bangsa Dan negara Manfaatnya apa Untuk Rakyat Indonesia Kalau alasan Bambang Tri Katanya Biar jelas Semua rakyat Indonesia Bisa tahu Kalau ijazah Jokowi Benar-benar asli Bukan palsu Lantas Fungsinya apa Untuk rakyat Dan bangsa ini Apakah ijazah itu Bisa dimasak Kemudian dimakan Begini ya drone Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia itu Lebih membutuhkan Pekerjaan Dan kemajuan Daripada Menyembah Ijazah Karena seorang presiden itu Punya tugas Dan tanggung jawab Yang besar Dan banyak Tak hanya Sibuk mikir Ijazah sekolah Yang sibuk mikir Ijazah itu Harusnya mereka Yang masih Duduk di Bangku sekolah Nah kalau orang Seperti Bambangteri ini Kan sudah tua Ngapain ribut Melulu soal Ijazah Jokowi Logikamu dimana drone Ya karena memang Selama ini Mereka anti Dengan pemerintah Mereka anggap Pemerintah Jokowi Ini rezim Mungkin ini Dampak Kekecewaan mereka Karena waktu itu Kelihatannya Mereka berada Di pihak Prabowo Saat maju Pilpres Dan selama dua kali bertarung Selalu kalah Padahal Prabowo sendiri Sudah legowo Dan berjiwa besar Mau bergabung Dengan kabinet Jokowi Yang tidak lain adalah Musuhnya sendiri Dalam Pilpres Tapi inilah politik drone Kalau sudah selesai Ya sudah Ganti kegiatan Dan acara Baru lagi Jangan hanya Larut oleh Masa lalu Yang mungkin Bagi anda Kelam Indonesia ini Sebuah negara besar Butuh pemikir Dan orang ahli Dalam mengembangkannya Jadi mending Melakukan hal positif Dan kreatif Yang sekiranya Berguna Bagi bangsa Dan negara Hingga ke Anak cucu kelak Jangan malah Merongrong Atau Mengganggu Jalannya Pemerintahan Yang ada Itu namanya Bukan pejuang Tapi pecundang Kita kembali Ke Bambang Tri Yang katanya Siap mati tadi Kok sampai segitunya ya Cuma soal Ijazah saja Ia merelakan Nyawanya Melayang Sayang Dan kasihan Anak cucunya Pasti akan Menangis Dan menyesali Perbuatannya Kelak Dan nanti Mungkin Sejarah akan Mencatat Bahwa Bambang Tri Mati Bukan Bila agama Atau Bila islam Tapi Bila ijazah Ini kan Kadrun banget Bagaimana Kalau pendapat anda Silahkan Tuliskan komentar Di laman komentar Dan Salam Waras Bila ijazah Bila ijazah Bila ijazah